Sosok Pramal Gamblang ungkap penyebab Syahrini tak kunjung diberi ngomongan Singgung nama mantan Reino Barak yang dilakukan pada Luna Maya kemarin Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Pramal Kondang Denny Darko meramalkan nasib rumah tangga pasangan Syahrini dan Reino Tiga tahun berumah tangga dengan Reino Barak, Syahrini masih belum juga dikaruniai seorang anak Padahal warganet sendiri sudah sangat berharap menantikan kehadiran dari ponakan online mereka Denny Darko pun meramalkan mengapa Syahrini masih belum juga dikaruniai ngomongan Dalam ramalannya Denny Darko bahkan sempat mengaitkannya dengan Luna Maya Sebagai mana diketahui sebelum menikah dengan Syahrini, Reino sempat berpacaran dengan artis cantik Luna Maya Namun Reino tiba-tiba saja putus dengan Luna dan tak lama langsung meminang Syahrini Maka dari itu banyak warganet yang menduga kalau Syahrini telah merebut Reino Barak dari Luna Maya Terungkap penyebab Syahrini dan Reino masih belum dikasih anak oleh Tuhan Hal itu disampaikan dalam kanal Youtubenya Denny Darko Dalam tayangan tersebut Denny Darko menjawab segala pertanyaan jahat yang dilayangkan untuk pasangan manis ini Terlebih soal mengapa keduanya masih belum diberi ngomongan Menurut Denny Darko, kondisi tersebut adalah yang sangat wajar terjadi pada pasangan suami istri Menurut saya ini adalah hal yang wajar karena mendapat ngomongan itu bisa cepat dan bisa lama sekali Yang disebabkan oleh banyak hal Ungkap Denny Darko Denny Darko mengatakan jika banyak pasangan di luar sana yang bernasib sama dengan Syahrini dan Reino Hal ini pun tentu dipengaruhi oleh banyak faktor Bisa karena ditunda emang belum dikasih, sudah berusaha tapi usahanya belum membuahkan hasil Bahkan saya butuh waktu 7 tahun untuk anak pertama Jadi waktu 3 tahun ini seharusnya tidak perlu dicemaskan Kalau harapannya setelah menikah ingin segera punya anak Terangnya lagi Meski begitu Denny Darko melihat ada keterkaitan dengan masa lalu Syahrini dan Reino Barak dengan Luna Maya Yang dilakukan pada Luna kemarin dianggap merebut saat masih pajaran Dan apakah ini adalah sebuah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan Padahal mungkin Luna Maya sendiri sudah tidak memikirkan akan hal ini Ujar Denny Darko Denny membongkar bahwa hubungan Syahrini dan Reino dan Luna Maya sama sekali tak ada kaitannya Jangan-jangan ini akan menimbulkan kertakan namun sebenarnya tidak akan terjadi perceraian Bahkan sampai 2 tahun ke depan tidak akan terjadi apa-apa Imbuhnya dengan gamblang Denny memaparkan apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan ini Jadi kemarin yang sebenarnya terjadi adalah mereka itu niatnya ditunda Tetapi Malan keterkusan Dan pas program Malan belum dikasih tutur Denny Darko Terakhir peramal kondang ini berharap bahwa program hamil yang tengah dilakukan Syahrini dan Reino Akan segera membuahkan hasil yang baik Ikut terseret dunia hiburan Reino Barak kena tipu Syahrini saat bermanca-manca di kasur Itu kan tipuan Perjalanan kehidupan rumah tangga Reino Barak dan Syahrini kerap mencuri perhatian Terhitung sudah lebih dari setahun keduanya menikah Syahrini dan Reino Barak tak pernah absen memamerkan kebahagiaannya Perayaan hari ulang tahun pernikahan juga diabadikan dalam sebuah perayaan yang sangat romantis Tak cuma itu Syahrini rupanya juga berencana merilis single baru berjudul Seumur hidup yang merupakan lagu ciptaan dari Melly Kuslow Melansir dari tayangan kanal YouTube The Princess Syahrini Inces Sapanakrab Syahrini Tempak membagikan BTS dari pembuatan video klip untuk single terbarunya Tak ada yang berlebihan apalagi vulgar Meski keduanya selalu tampak pamer kemesraan Mulai dari saling bermanca-manca hingga beradegan di atas ranjang Tetapi pada kesempatan itu kejadian lucu pun akhirnya terungkap Ya seperti yang sudah diketahui Dalam pembuat video klipnya Syahrini memang mengajak sang suami Reino Barak untuk menjadi modelnya Namun usut punya usut awalnya Reino ternyata tak tahu jika perekaman adegan syuting tersebut Guna keperluan video klip Aku mau tanya gimana perasaannya kemarin jadi model video klip aku yang ada lagunya itu Tanya Syahrini dengan nada bercanda Apa model itu kan tipuan? Ucap Reino Barak yang langsung memancing gelap tawa dari Syahrini Ya Syahrini ternyata sengaja berbohong Kepada sang suami demi bisa merekam adegan untuk video klip Bahkan saat berekaman dimulai Syahrini sengaja tidak memutarkan lagunya Agar sang suami tak curiga Aduh gimana ini lagunya sama sekali gak boleh diputer Ujar Aisyah Rani yang didapuk sebagai director untuk video klip Syahrini Namun pada akhirnya Reino pun sempat curiga dan menanyakan perihal adanya sesuatu Yang sengaja disembunyikan istrinya Bahkan Reino baru menyadari jika dirinya dibawahi Syahrini saat video tersebut sudah jadi Ia pas jadi baru nge ujar Reino Barak Katanya kan bilang tolong support istri yaudah support aja tambahnya Meski begitu Syahrini akhirnya mengakui jika dirinya memang sempat berbohong Jadi Pak R.B ini tuh gak tau support apalagi lagu Apa juga aku bilang aku masih menyembunyikan lagu itu Kata Syahrini Aku bilang masih mixing, mastering padahal udah ada Beber Syahrini Kata 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 Syahrini Terima kasih.